Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini gue ambilin dua mobilan gua satu ini ya yang sebelah kiri sebelah kiri ini MN 99S2 ini sama-sama yang udah-udah kos udah kopong ya mesinnya enggak ada sama-sama putih sebelahnya ini Faye ini Faye FY003 strip satu yang strip satu ya kalau strip satu strip 2 strip 3 itu bedanya apa sih kalau strip satu itu banyak cuma satu yang kalau strip dua itu ada banyak pakai crawler Oke jadi ceritanya gini ini yang gue tandain pakai apa namanya pakai Hai yang gue tandain pakai rupret itu Faye ya jadi ceritanya untuk Faye gua gue cari on the deal nya rada susah nih sekarang mobilannya juga otomatis masih lagi susah sekarang ya ada mungkin harganya di atas satu ya mungkin dulu dibawa satu nah kondisinya nyari ISC nya gue sebenarnya sih awalnya cuman rusaknya ISC nya nih cuman ISC nya susah banget gitu loh untuk seller-seller nya bilangnya ada tapi aduh susah deh gitu biasanya sih banyak banget dan murah banget ya sini sekarang lagi susah nah gua mau hidupin ini Faye gua yang ada yang mau gua mau gua beli ISC nya punya MN ini Nah gua baru datang dari seller di Tokopedia ntar gua kasih link di bawahnya ya dari mobil mobilio store jadi gue beli satu set ini tuh ada satu set sonis udah punya remote MN ya cuman tadinya gue pikir kalau gue beli cuman ISC nya berapa mahal ya ini ada paket ini paketnya satu 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 paket seperti ini ya dari dapat ISC dapet remote remote MN ya ini gulangin ini ISC nya yang tipe YX150R ya ini 150 R yang tipenya jadi dia punya macam-macam paket yang ini paketnya segini ada ISC udah lengkap sama kabel-kabel ada lampunya dua dikasih ya Nah jadi konten gue kali ini gua mau ya mau mau jadi Faye gua gua pakein pakai ISC MN gitu loh jadi ada fungsi-fungsi yang nanti di MN itu berkata di Faye gua berkurang Oke ini jadi planning gue kali ini konten gue kali ini adalah Faye gua pakein ISC MN terus kemudian gue beli yang ini yang untuk link rodnya punya ini juga punya MN ya MN 99 ntar gue coba aja gue pasang di Faye gitu Nah jadi sekarang poinnya oke yang MN gue singkirin dulu sekarang gue mau bahas Faye gua jadi Faye gua mau satu gue pasang ini rufrakenya gue pakein rufraken MN kemudian ISC nya pake punya MN bannya juga pake bon MN ya ini gua punya ban MN 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 99 ya lu liat ya lebih lebar aja tapi untuk casisnya gue tetep pake saya punya casis si Faye karena kalau gue pake casis MN di beda mounting untuk bodynya nanti beda itu jadi pokoknya sekarang intinya Faye gua mau pake perangkat underdill nya MN ikuti terus ya cara gua nanti gua upgrade gimana mungkin yang pertama sebelum gue ke bagian elektrikal gue mau coba rubah dulu link link rodnya ya link rodnya gua mau pake ganti dulu punya MN ini juga kopelnya juga punya MN jadi pokoknya intinya sih seperti yang tadi gue bilang ya semuanya di jeroannya tuh pake punya MN Faye 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 003 Oke Pro jadi ini penampakan sementara jadi dari casis WPL itu nggak bisa masukin jadi ini ini WPL gue ya casisnya ya ini casis WPL gue nggak bisa pake jadi gue tetep pake sebenernya sih bisa bisa pake cuma nanti dia kondisi apa namanya bodinya tuh nggak ngepas gitu loh kalau pake MN nanti kondisinya kayak begini nih dia melewati batasnya nah jadi gua balikin lagi dia pake casis awalnya dipake casis Faye 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 gue jadi casis MN gue mau pake cuman masalahnya tadi harusnya gue bikin bolong atau lubang disini kan ya nih karena lu lihat sendiri kalau gue pake casis Faye itu posisi dinamonya kayak gini nih keluar nih tuh keluar dikit ya jadi mau nggak mau untuk mounting atasnya nih gua cowok gua harus bebet nih gua cowok nih lu bisa lihat ya jadi gua cowok seukuran buat dinamo aja mungkin sekitar letter U aja kesini aku bikinnya kayak gitu oke ikutin lu gua cowok dulu terhasilnya gua kasih lihat ya jadi untuk mounting baterai sama mounting gasinya gua cowok seperti ini nih bro ya ya bikin liter U karena dia nanti nih pas gue pasang di tol masuk seperti gini ya jadi lu bisa ngakarin kalau lu punya Faye kalau mau pasang motor 370 lu harus cowok di bagian sini ya bikin secukupnya aja sih otomatis simak buat untuk tombol switch out nya kepake buang ya nanti lu tinggal cari aja ya yo lanjut lagi nih udah pas banget jadinya ya ini tinggal nih belum gue finishing semua ya cuman tinggal gue kenceng aja yang jelas gua udah setting dulu mau lihat dulu udah pas untuk link-link road nya gua udah pake gua style pakein yang metal yang aloi maksudnya ya ini punya MN ya terus sama gilbo ke juga punya MN kopelnya punya MN cuma masalahnya adalah casisnya gue nggak bisa pake MN karena beda untuk penempatan rodanya ini tinggal gua kenceng aja sih karena tadi gue udah set sama bodinya tidak pas untuk ya cara estetikanya tidak ada masuk kalau pakai bodi casisnya si Faye Faye itu bro oke diikutin terus sekarang gua setting sampai lengkapnya yang jelas untuk M Faye lu pakai in link road ataupun pakai motor 370 mau nggak mau untuk mounting di sini ya dibalikin baterai sini lu harus cowok seperti yang tadi gue bilang ya ya Pak Yego sekarang udah jadi full metal udah pasang balik jadi seperti ini nih ini MN gua MN gua yang atas sebagian partnya gua pakein satu rodanya gua pakein punya MN ya nih inilah Pak Yego yang udah gua upgrade metal rupreknya pake MN bannya lu lihat sendiri tapi pake MN punya kemudian untuk link roadnya juga dari link road MN gua pake gearbox sama motornya gua pake punya MN yang 370 terus ini penampakannya ya penampakannya sesuai info dari Om Dodi ini gua potong terus gue bikin lubang baru buat masukin baut Hai nah setiap ini laku sekali-kalinya baru upgrade metal link roadnya oh ya casisnya tetep pake PAYE jadinya ya casisnya tetep pake PAYE jadi seperti ini untuk lain-lainnya masih ayo lampunya gini lampunya disementara gua masih pake punya MN ya jadi lampunya modelnya modelnya sistemnya kalau lagi di on-on aja tuh di jalan di nyala sebentar ya kita langsung aja pake tes ya jadi sesuai info gua kemarin gua beli paketan receiver sama trafa remote ini satu paket artinya YSC plus remote ini punya MN ya lu tau sendiri ini pasti punya MN ya eh kita langsung coba coba aja lah oke untuknya sih gua pasang di sini aja karena tadi kan gua udah babo udah bebet habis ya untuk cowok untuk naruh motornya awas bus nih gua coba oke 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 untuk majunya juga maju tetep sama bisa spol full propo ya bisa cepet bisa kenceng oke gua balik aja biar kelihatan jadi penampakan PAYE untuk yang full metal gua upgrade seperti ini ya untuk oke ini untuk steeringnya dia masih full propo jadi ini dasarnya basicnya yes nya punya MN ya terus motornya pokoknya semuanya MN cuman body sama chassis itu yang punya PAYE gitu enggak sulit banget sih ya cuman coak yang tadi gua bilang lu bisa majuin full apa video juga di depan sedikit aja untuk coak yang bagaimana untuk biar motornya masuk disini nah untuk oke gua masih kecil nah itu ya sama untuk mundur juga oke jadi sekarang PAYE gua udah berhasil gua upgrade pakai sebagian empat punya MN ya ini lampunya jadi seperti ini ya di nggak gua nggak pasang kiri 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 kanannya jadi kalau dia maju atau mundur aja baru nyala untuk lampunya jadi basicnya basic basicnya balik lagi ke MN ya kalau MN kan tiap lu jarang atau mundur dia pasti nyala lampunya nah itu udah PAYE gua upgrade pakai sebagian empat punya MN itu jadi lu jangan takut kalau punya PAYE lu bisa upgrade pakai punya MN ini dia hasilnya PAYE FY003 strip 1 yang gua upgrade pakai perabotnya MN sekian upgrade gua kali ini mudah-mudahan bisa ngebantu teman-temannya mungkin ada beda-beda perset sedikit atau istilah gue ya inilah cara-cara utam kola demikian semoga bermanfaat dan sekali lagi tetap jaga kesehatan broadcast dijalankan jauhi kerumunan dan terima kasih dari utam kola selamat menonton di video-video gua yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamu tam kola selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.